Intro Kembali ke soal keris tadi Keris apa yang Anda punya Ustaz? Keris saya low 5 Kalau saya nggak salah Nogososro Nogososro ya? Nanti kalau gitu akan saya tambah koleksinya Saya pilihkan dulu ya Ini kan supaya kita melihat Jangan orang itu melihat keris itu sebagai Benda mistik Itu penting Jangan orang salah paham Karena Sunan Kalijogo Sunan Giri Semuanya mempunyai keris Dan yang namanya Tuanku Imam Bonjol Yang namanya Pangeran Diponegoro Ini ciri khas kita Jangan kemudian ini diambil oleh orang-orang yang Tidak bertanggung jawab gitu Dan semakin dijauhkan gitu Ini yang kesalahpahaman ini menurut saya harus kita luruskan gitu Tadi apalagi sudah ada Al-Hadid ya Surat Al-Hadid yang artinya juga ketika saya baca Saya juga terkaget-kaget gitu Dalam sekali nih Bahkan di hampir boleh dibelang sejajarkan setelah diturunkan ini Diturunkan Nabi Diturunkan Al-Quran Al-Quran Baru kemudian besi Jadi levelnya di bawah itu Kenapa tidak ada surah tentang emas Tapi tentang besi gitu ya Dan ini keris ini kan bahan bakunya adalah besi Meteorit Meteorit Nickel dan sebagainya Jadi dan kalau kita lihat indah ini Ini sebagian dari koleksi keris ini ada Seluruh Nusantara ada Dari Aceh Teguh Umar punya keris Sekarang ada di Vulkan Kunda Museum Juga Imam Bonjol Ada Pangeran Diponegoro dengan logo Siluman gitu ya Jadi menurut saya ini jangan kemudian Kita diambil oleh pihak lain seolah-olah Bukan bagian daripada Muslim Heritage gitu Jadi ini penting menurut saya Saya sedikit jelasin dari segi sudut pandang yang berbeda Karena kalau keris pasti banyak lebih ahli daripada saya Saya cuma penikmat-penikmat dari segi Nanti saya jelasin kenapa saya bisa menikmati keris Ada tiga nilai untuk menilai sesuatu Pertama adalah nilai kebenaran Dua nilai kebagusan atau kebaikan Sorry nilai kebaikan Yang ketiga adalah nilai keindahan atau nilai kebagusan Contoh Al-Quran itu benar Tapi ditolak Al-Quran itu benar Tapi bisa ditolak oleh orang-orang Quraish Yang gak bisa ditolak adalah keindahannya Benar itu bisa ditolak Syairnya apa yang dianggap indah Yang dianggap lebih besar daripada syairnya segala Kebenaran itu bisa ditolak Kebaikan itu bisa dinafikan Tapi keindahan itu tidak mungkin untuk bisa ditolak dan dinafikan Contoh lagi misalnya Rasulullah itu benar Dan dia ditolak Tapi kebaikannya Sorry kebaikannya bisa ditolak juga Bisa dinafikan Pembohong padahal dia paling-paling jujur Tapi keindahannya gak bisa ditolak Gantengnya itu gak ada yang bisa untuk undebatable Undispute gitu kan ya Tentang dia tuh orang tuh ngeliat dia seneng itu undispute Tentang dia tuh nyenang ketika ketemu sama orang Undispute Makanya orang-orang kafir Quraish Ngejek-ngejek Muhammad Tapi tetap nitipin duit ke Nabi Muhammad Iya Karena dia undispute soalan keindahan ini Nah kalau gitu kita coba lihat lagi Al-Quran itu mengatakan Di dalam Al-Quran cuma ada satu sumpah yang diendorse Yang lain gak ada sumpah yang diendorse Ini agak sedikit celima Tapi saya coba untuk menyerahkan Dalam surat Al-Waqi'ah Allah katakan Dan kami bersumpah dengan tempat terbitnya bintang-bintang Dan demi Allah Ini adalah sumpah yang keren banget Sumpahnya sendiri udah keren banget Dan yang kami maksud dengan itu adalah Al-Quranul Karim Oke ini ada tiga Pertama kami bersumpah demi tempat terbitnya bintang-bintang Kami kemudian mengatakan bahwa sumpah ini sudah keren banget Dengan sendirinya tanpa apapun Lalu yang dimasuk dengan sumpah itu adalah Al-Quranul Karim Coba lihat begini Orang Arab bersumpah itu untuk mengendorse berita setelahnya Contoh Demi subuh ada pasukan yang akan nyerang kalian Maksudnya nyerang kalian ketika subuh Demi malam hari akan ada gempa besar Akan ada gempa besar yang melulantakan kalian Berarti pertama adalah sumpahnya untuk ngambil perhatian Attention Untuk mengendorse sebuah hal yang besar Tapi sumpahnya sendiri gak ada artinya Contoh ada orang bilang Oh iya kumpul Demi subuh Terus dia bilang ya sudah itu aja Oh itu bisa dikeroyok mati orang Karena ini beritanya apa mas? Ini cuma sumpah doang Jangan kayak gitu dong Demi subuh beritanya Demi malam beritanya Maka harusnya sumpah baru berita Sumpah cuma untuk mengendorse Seperti di surat Al-Fajr itu kan? Betul Kayak kita Kamu berzina ya? Demi Allah Saya gak berzina Nilai pesannya di saya gak berzina Tapi demi Allah itu untuk mengendorse Endorsean gak bernilai apapun Nilainya ada disini Oke coba lihat Saya bersumpah Demi tempat terbitnya bintang-bintang Berarti beritanya akan ada hubungannya dengan bintang dong Tapi setelah itu Allah tidak bilang tentang Al-Quran Allah bilang tentang ini sumpahnya udah keren banget loh Artinya harus kalian lihat dulu Secara sumpahnya sendiri sudah ada artinya Yaitu adalah bintang-bintang Bintang-bintang itu apa? Oh bintang-bintang itu bagi orang Arab berfungsi sebagai dua Satu Sebagai hiasan langit Karena mereka gak ada air terjun Mereka gak ada pohon-pohon yang bisa dipandangi Karena gurun semua Jadi malam-malam tuh mereka ngeliat bintang Bikin puisi dengan bintang Memuji wanita dengan bintang Dan segala Mereka jadi itu sebagai source of happiness Entertainment dan segala macem Pertama adalah hiburan bagi orang Arab Yang kedua Bintang berfungsi sebagai petunjuk ketika mereka ingin mencari jalan Petunjuk arah Berarti pertama berfungsi sebagai kebenaran Petunjuk arah Yang kedua sebagai keindahan Maka Allah katakan Begitulah Al-Quran berfungsi bagi orang-orang Ada satu yang gak bisa ditolak Al-Quran itu indah Ada yang bisa didebat Kebenaran Al-Quran itu bisa didebat Walaupun orang tahu tentang keindahan Al-Quran Dia tetap bisa debat Al-Quran Artinya adalah apa? Islam itu senantiasa bisa didebat Dengan urusan kebenarannya Tapi gak akan bisa didebat Kalau kita menunjukkan keindahannya Keres sama Iya Saya kira benar itu Keres itu Yang pertama kali Sebelum orang mengetahui filosofinya Orang kan Orang kan apresi dengan keindahannya Oh iya Orang gak paham dengan 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 penempaan besi Tapi Ini kayaknya susah Iya Karena motif-motif kayak gini Gak mungkin bisa dicapai dengan Satu dua kali Dilipat berapa kali Dipukul Dilipat lagi Ratusan bisa ribuan kali Betul Dan orang ngeliat Bagaimana kemudian Mengukir sampai Seperti itu Dan ini artinya apa Ini artinya Ini maksudnya apa Sarungnya dan segala macam Pamornya dan segala macamnya Lohnya dan segala macamnya Orang mulai Setelah diapresiate kemudian Kebagusan atau keindahan ini Orang mulai apresiate pada kebaikan Apa sih manfaatnya bagi kamu Oh manfaatnya kayak gini Gini Mereka mulai nanya lagi Filosofinya apa mas Disitu kebenaran masuk Iya Maka setiap bagian daripada dakwah Itu selalu bersarungkan dengan keindahan Maka kemudian Para wali songo berdakwah dengan ilir-ilir Ilir-ilir Dengan kidung-kidung Dengan kidung Berdakwah dengan gundul-gundul pacul Iya betul Secara lagu itu gak mungkin Bisa lepas dari telinga manusia Saya baru ngerti ternyata Gondul-gundul pacul Sorry ilir-ilir itu Ilir-ilir Secara kemudian ritem musik Itu dari Sunan Kalijogo ya Dan ritem musiknya Ritem musik Cina Iya iya Artinya Artinya ini ada Ada cara tertentu Untuk menarik ke telinga manusia Karena telinga manusia Tertarik dengan ritem-ritem tertentu Iya 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 Dan Islam sudah mengkodifikasi musik itu Menjadi beberapa formula Mereka sebut dengan konun Dalam bahasa Eropa Akhirnya jadinya canon Nah ritem-ritem mana Menimbulkan rasa bahagia Rasa harapan Rasa putus asa Itu diteliti oleh para ulama Iya 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 Artinya ada Yang bagus ini gak mungkin bisa ditolak Makanya kan dulu Orang-orang renaissance kan bilang Ketika para wartawan Sudah berhenti untuk membicarakan kebenaran Ketika kemudian orang-orang ilmuwan Sudah lepas daripada Membicarakan tentang kebenaran Maka saatnya Saatnya seniman mengambil alih Iya 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 Karena seniman tidak pernah gagal Untuk bisa mengkomunikasikan kebenaran Karena mereka punya keindahan Ya itu yang Saya kira dilakukan oleh empu-empu juga ya Betul Bahkan salah seorang Empu yang hebat di Jawa itu Namanya Empu Supo Itu dimakamkannya Di dekat Sunan Kalijogo Jadi kalau kita mau ziarah ke makam Sunan Kalijogo Kita pasti lewat nih Sebelah kanan nih Empu Supo dengan keluarganya Jadi memang pandai-pandai Empu-empu yang hebat Itu yang menciptakan Ya membuat gitu ya Mas so kenapa saya senyum Saya relate langsung Mas pernah ke Masjid Sulaimani Iya Di sebelah Masjid Sulaimani itu Ada makamnya Mimar Sinan Iya betul Arsitek paling hebat di abad-abad itu Dan sampai sekarang Tidak punya tandingan Itu Mimar Sinan Didekatkan dengan makamnya Sulaiman Iya betul Karena waktu itu yang dipilih Dan Mimar Sinan adalah Salah satu Soedur Al-Azom Salah satu Perdana Menteri Dalam tanda kutip Pada zaman sekarang Wazir ya atau bukan Wazir Soedur Al-Azom itu adalah Wazir yang paling tinggi Nah jadi artinya Itu adalah diambil daripada Orang yang punya seni Artinya Usmani zaman dulu Itu harus menunjukkan Kehebatan mereka Memimpin dunia Dengan membangun Dengan membangun Karya-karya seni yang Betul Unrevolt Nah itu penting Dan saya jadi ingat Sulaiman Al-Qonun itu Dibilang begini sama Mimar Sinan Eh ini ada Ayasofya Ini ada lagi Ayasofya kecil Jadi ada Ayasofya besar Ada Ayasofya kecil Di tengah-tengah ini Pemukiman orang-orang Kristen Kamu buatin saya Satu Disitu satu masjid Yang ketika orang Kristen Masuk ke sana Mereka mau tidak mau Akan mengakui keindahan Islam Disitu dibuat Akhirnya ada satu masjid Namanya Sokolu Mehmed Pasha Jami Yang sampai sekarang Itu kalau orang masuk Itu berdecak kagum Iya Itu ngeri banget Emang luar biasa itu Itu dakwah Iya dakwah Saya kira memang betul Harus ada Menunjukkan Apa karya-karya Ya dalam bentuk Material culture Atau Lagu Atau kidung Atau yang semacam itu Atau sholawat Yang gak bisa didebat manusia Yang gak bisa didebat Saya kira benar Kalau Al-Quran itu Dari sisi bahasa Sastranya Saya kira gak ada yang Bisa mengalahkan Iya Kebenaran Kebenaran itu masih bisa didebat Walaupun benar Benar Tapi dari karya itu Itu yang membuat dulu Orang Quraish Kemudian Ya Geleng-geleng Diamlah yang mereka melihat itu Abu Jahal itu tahu Al-Quran bagus Justru karena dia tahu Itulah dia tolak Jadi kan kejadian ketika yang sangat terkenal Ketika mereka bertiga Abu Jahal Al-Akhraz bin Syarik Sama satu lagi adalah Apa namanya Abu Jahal Al-Akhraz bin Syarik Sama satu lagi adalah Abu Sufyan Nah bertiga ini kan temenan nih Tria kuwek-kuwek Datanglah ke tempat Rasulullah Yang akhirnya mereka gak janjian Tiga malam Terus datang terus Yang akhirnya mereka bilang Yaudah jangan datang lagi Tapi Abu Sufyan ini penasaran Dia datang pada Al-Akhraz bin Syarik Lalu dia bilang gini Akhnas Menurutmu Al-Quran itu benar atau tidak Akhnas bilang gini Benar Loh Berarti saya juga sama mikirnya gitu Dia datang kepada Abu Jahal Dia datang Abu Jahal Al-Quran benar gak Ya benar lah Loh kok kenapa kita tolak Muhammad Abu Jahal bilang gini Gini lah ceritanya bro Kita itu selama-lama ini kan Senantiasa bertarung sama Muhammad Dan kabilahnya Bani Hashim itu Kadang kita menang Kadang dia menang Nah kalau seandainya Kita kalah dalam kuda Besok kita bisa latih kuda lebih bagus Kalau kita kalah dalam syair Kita bisa latih orang yang berusaha lebih bagus Tapi kalau kita akui Al-Quran kita gak akan menang selama-lamanya Dia tahu nih Oh itu ya ceritanya ya Iya Ini saya baru dengar selama-lamanya Karena dia tahu kualitas Al-Quran Kita gak bisa ngelawan ini bro Jadi yang paling bisa pak Udah neglek aja Neglek kebenarannya Tapi kita gak bisa menyayangi indahannya Nah bisa gak sih Kita tuh berdakwa dengan cara kayak gini Sehingga gini Saya sempat bilang pada seluruh orang-orang yang desainer Lalu kemudian orang-orang yang berdakwa di dunia kreatif Saya bilang kalau seandainya agama Allah di saat ini Tidak bisa orang pahami Gara-gara orang tuh gak menarik ketika melihat dakwa Islam Antum yang paling dosa loh saya bilang Jangan salah Bukan saya yang dosa Antum yang lebih dosa Kenapa? Karena Allah sudah titipin untuk mengindahkan sesuatu itu pada kalian Sedangkan kalian gak bisa berdakwa Jadi Islam itu cinta keindahan Yang pasti Dan saya lihat di zamannya Usmani itu Bangunan-bangunan Bahkan ya kuburan Bukan untuk disembah Tapi kuburan itu Dihias Dihias Ya sehingga orang itu Mungkin Ya saya membayangkan ya Saya punya pandangan begitu Apa yang terjadi dengan kuburan baki sekarang itu Saya termasuk yang kecewa sekali gitu Kalau melihat foto-foto di zaman dulu Ada Berbagai macam Makam Usman, Fatima Dibuat baik gitu ya Orang datang ke situ kan kita bukan mau menyembah Untung kuburan nabi ini tidak dihancurkan juga Saya memberikan sebuah insight yang lebih fair ya saya pikir ya Jadi gini Ada orang Arab pernah bertanya pada saya Habib Bagaimana menurut Antum tentang simbolisme-simbolisme Islam di Indonesia Saya bilang gini Habib Indonesia itu lebih dekat kepada Usmani dalam hal simbolisasi Arab itu gak perlu simbol Kenapa? Sekali mereka ngangkat tangan berdoa orang pasti amin Orang ketika melihat orang Arab Aneh kalau dia gak Islam Tapi kalau orang-orang lain yang selain Arab Mereka harus cari simbol sehingga menandakan bahwa mereka itu orang Muslim Contoh ketika orang-orang Turki ketika menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka memegang jantungnya mereka Hatinya mereka Supaya kenapa? Untuk memuliakan Rasulullah Mereka menaruh kemudian hiasan-hiasan ornamen di masjid mereka Untuk menandakan bahwa mereka itu Islam Andaikan kemudian kita berandai-andai ya Andaikan Islam itu hilang di Arab Hilang di Arab selama beratus-ratus tahun Seperti Kaabah dulu untuk menyembah Allah Tiba-tiba kemudian dijadikan sebagai tempat berhala Ratusan tahun dan orang datang situ Orang bisa gak untuk mencirikan bahwa ini negeri apa? Belum tahu karena gak ada sama sekali ornamen-ornamen Islam di situ Karena mereka bilang bahwa ini gak perlu Betul gak perlu karena mereka sudah simbolis secara Islami Orang-orang Arab Tapi negeri-negeri yang lain perlu Karena itulah secara fair kita katakan bahwa Ya tidak ada salahnya Karena pada zaman itu mereka merasa perlu untuk menunjukkan Kekuasaan mereka atau kehebatan mereka dengan ornamen-ornamen itu Maka orang bilang Al-Quran itu diturunkan di Jazirah Dibacakan di Mesir dan ditulisnya di Istanbul Tapi ini ada pertanyaan gini Misalnya Kaabah ya Kaabah ini kan batu Kenapa Nabi dulu menghancurkan patung-patung yang disembah? Apa namanya tuh? Uza, lata Uza, manat, dan seterusnya Tetapi Kaabahnya tidak dihancurkan Ya Menarik Ini kan batu Betul Ibaratnya orang bikin batu beton gitu Iya betul Dari zaman Ibrahim ya Nah itu nanti kita bahas Itu kenapa itu? Pembangunan Kaabah itu dipersilisikan oleh para ilmuwan Islam Oleh para ulama Ada yang mengatakan bahwa ini dibuat oleh Adam Ada yang berkata ini ada sebelum Adam Ada semenjak zamannya para malaikat Jadi dalam satu hadis diceritakan bahwa malaikat itu juga punya Kaabah Untuk mereka bertawaf kepada Allah Sehingga dibuatlah sesuatu yang menyamai Kaabah Seperti yang ada di langit itu dengan di bumi Maka malaikat membuat itu Dan lalu kemudian Adam yang pertama kali untuk bertawaf disitu Diceritakan Untuk kemudian beribadah disitu Nah maka Kaabah ini bentuknya memang sudah ada dari dulu ya Memang seperti itu Dan dibuat oleh para malaikat Untuk dijadikan sebagai simbolisasi qiblat Simbolisasi direction Arah Karena kalau dibiarkan manusia itu beribadah ke arah mana Sesuai dengan keinginan mereka Maka akan terjadi chaos Sedangkan agama untuk menghindari chaos Order Nah maka ketika di zaman-zaman dulu Ketika zamannya Nabi Nu Itu kemudian terkubur Karena banjir Maka Nabi Ibrahim itu dikatakan di dalam Al-Quran Meninggikan dasar-dasar Kaabah Jadi dia ngangkatin lagi dasar-dasar Kaabah Ini secara arkeologis memang begitu ya Betul Diangkat lagi dasar-dasar Kaabahnya Dulunya bentuknya kan kayak persegi panjang Kayak ginilah kira-kira Nah maka kemudian sekarang ada dibuat agak kotak Dan disininya ada Hijad Ismail Itu dulu bagian Kaabah Sampai sekarang bagian Kaabah Jadi kalau kita sudah masuk disitu Mau sholat araman aja boleh Karena sudah masuk bagian dalam Kaabah sebenarnya Nah ketika terjadi beberapa kali kerusakan Maka dibangunlah kemudian kembali oleh orang-orang Quraish Karena mereka diberikan amanah untuk menjaga Kaabah itu Nah jadi kenapa itu tidak dihancurkan Karena bukan bagian daripada berhala Kasusnya adalah Ketika orang-orang Quraish Orang-orang Arab disitu Pertama kali mereka melakukan dagang ke Persia Melakukan dagang ke Romawi Mereka baru melihat Oh ternyata ada penyembahan model kayak gini ya Patung Nah itu diperkenalkan Ketika diperkenalkan jadi rame gitu kan ya Setiap kabila punya patungnya sendiri Nah itu yang dihancurkan Bukan Kaabahnya Karena Kaabah dari dulu memang menjadi tempat untuk Orang-orang untuk beribadah disitu Nah jadi itu alasnya kenapa tidak dihancurkan Nah ini kan artinya materialnya kan batu Dan kemudian ada lagi yang di pojok Betul Yang namanya Hajar Aswat Dan orang Berlomba Berlomba untuk situ Saya juga termasuk sih Dapat tidak mas Nah Alhamdulillah berkali-kali dulu Insya Allah Kalau sekarang tidak memaksakan diri Tapi maksud saya Itu simbol apa itu Nah ini kan kita bicara tentang simbolisme Bagaimana Islam itu agama yang penuh dengan simbol Sama dengan tradisi budaya dan sebagainya Sehingga Islam kan tidak pernah menghancurkan tradisi Betul Sangat betul sekali Islam itu tidak pernah untuk menghapuskan tradisi Tapi Islam itu memperbolehkan tradisi yang kaya Selama dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Yang kemudian diprinsipkan oleh Islam Nah Hajar Aswat ini Kalau dari hadisnya kan sudah sangat rame ya Dikatakan oleh manusia Bahwa itu adalah batu yang berasal dari langit Yang awalnya putih Tapi seiring dengan dosa manusia Maka dia lantas menjadi hitam Rasul memasang di sana Untuk kemudian menjadikan itu sebagai simbol Bahwasannya ya inilah kemudian Keadaan zaman sekarang manusia Dan Rasul mencium itu Sebagai bentuk daripada ya Perintah Allah Kan tidak ada satupun perbuatan Nabi Kecuali adalah Wahyu Nah yang menarik adalah Umar bin Khotob Itu ketika mencium Hajar Aswat berkata Kalau bukan karena Rasul Aku tidak mau Jadi sebenarnya bukan pada materinya Tapi pada spirit yang ada di dalamnya Ketika saya pergi ke Mekah Ya karena memang sudah tidak niat ya Ketika saya lihat Hajar Aswat Orang-orang rame-rame ke sana Saya dihitung teman saya Ustaz kita ke sana Saya bilang saya tidak mau Karena saya tidak niat dari awal Kenapa tidak niat dari awal Bukannya Rasul juga nyium Iya Rasul nyium Sekarang kita punya cara yang lain mengisyaratkan Ustaz tidak mau Kalau ada kesempatan saya mau Tapi kalau gini caranya enggak Karena saya enggak yakin Saya enggak menyakiti orang Untuk masuk ke situ Menyakiti orang Hukumnya haram Saya nyari yang sunnah Saya berbuat yang haram Saya enggak mau Tapi ada yang lain Mereka tetap mau melakukan Boleh enggak? Boleh enggak ada masalah Kalau mereka yakin Ada Ustaz saya lebih ngeri lagi Dia yakin Pokoknya dia bisa dengan jalan Orang misal sendiri Dan itu kejadian Bagi dia Ya it's okay bagi saya Pengalaman saya itu Berapa berkali-kali Kalau saya punya niat Dan saya enggak pernah memaksakan diri Saya berdiri saja di depan Multazam Dan saya berniat Nyampe itu Dan itu saya lakukan dengan Multazam Kalau Multazam saya memang udah niat Saya niat banget Saya berdiri aja nyampe Betul Tapi maksudnya ke batu itu Ke Hajar Aswad Ya dari sebelah kanan itu Saya niatkan gitu Ya karena dorongan manusia Tiba-tiba sampai aja Kalau Multazam saya nyampe berkali-kali Tapi kalau Hajar Aswad Dari awal saya memang sudah enggak niat Tapi kan ini kan tadi Kaabah ini sebagai sebuah simbol Betul Tapi kan kita tidak menyembah Kaabah Betul Makanya kan dulu kan ketika dikatakan Siapa yang Ketika Rasul meninggal Bahkan ketika Rasul meninggal Abu Bakaran berbicara Siapa yang menyembah Menyembah Muhammad Muhammad sudah wafat Siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad Tuhannya Muhammad Hidup dan tidak akan pernah mati Artinya Ya itu adalah satu perkataan Yang akhirnya membuat para sahabat Jadi kayak apa ya Terbangun daripada spellnya Daripada kayak Mereka enggak jelas selama ini Terbangun gara-gara ucapan Iya ya Kita kan bukan nyembah Muhammad Yang kita sembahkan adalah Tuhannya Muhammad Maka ini sudah selesai Kalau sudah selesai Sudah selesai Nah maka kemudian Ini bisa dilaksan oleh orang-orang Dan kalau nyembah Kaabah Ya kata Rasulullah Pembunuhan seorang muslim Tanpa hak Itu lebih besar Kejahatannya di sisi Allah Daripada hancurnya Kaabah Saya pikir itu sangat fair sekali Karena Kaabah cuma batu Sedangkan muslim itu adalah Orang yang hidup Dan darahnya itu adalah Darah yang harus dilindungi Maka ya Tidak Ya sangat jauh dengan sekarang Ketika darah orang muslim Sangat murah sekali Jadi kira-kira gitu Lagipula Kaabah Enggak perlu dilindungi Yang lindunginya Allah Iya betul Dan sudah berkali-kali ya Iya itu kan dikatakan oleh Abdul Muttalib Yang Kalau dia bermasalah dengan Qurais Ya Qurais yang kemudian melawan mereka Tapi kalau mereka bermasalah dengan Kaabah Ya bukan tugasnya Qurais Tugasnya Allah Karena Allah yang punya Kaabah Tapi yang menarik juga Kalau kita lihat Kaabah itu Baru mungkin di era pandemi COVID ini aja ya Sepi Berhenti Berhenti gitu Tapi Saya kira sepanjang puluhan ratusan tahun Tidak pernah berhenti gitu Iya betul Dan selalu kita mengelilingi tawaf itu Melawan jarun jam Betul Ini kan sesuai dengan juga Apa namanya Kaedah tangan kanan Alam semesta Iya Alam semesta kan juga begitu ya Ya Kaedah tangan kanan Kalau gak salah pada D ya Tentang masalah elektromagnetik Iya Kalau kita gulungnya ke sini Maka kaedah jempolnya ke atas Iya Artinya Apa namanya Arus utaranya ke atas Sentrifugal dan apa Sentripetal Beda lagi Tapi kalau kita bicara tentang Kalau kita gulung dinamo ke sini Maka utaranya di sini Di sana Kaedah tangan kanan Pergerakan semesta Planet-planet Orbit-orbit Juga sama Betul Gitu Tidak mengikuti arah jarum jam Tapi Betul Berlawanan Termasuk Darwish itu Tarian Sufi itu kan juga Berlawanan arah jarum jam Di Jawa juga ada yang namanya Kirab Ya Kirab ini juga Dari kanan juga ke kiri Ngikutin Saya kira juga Mungkin ya Ini perlu diteliti juga Di zaman itu juga Ya tradisi itu di Isi dengan esensialisme Islam gitu Gitu loh Gitu Ada yang menarik Tapi ini belum pernah dibuktikan kan Ada orang nge-flush toilet Tapi katanya bisa berbalik juga sih Tapi kalau normal Iya nge-flush toiletnya Ya kesitu Karena kan kalau kita bicara tentang Perputaran bumi kan Ya Perputaran bumi kan Dari Matahari kan dari timur Ke barat Iya Berarti perputaran bumi kan Dari barat ke timur sebenarnya Nah maka kemudian Kalau terjadi perputaran seperti itu Ya arah pergerakan air itu Di-flush Kalau di utara akan ke sini Kalau di bawah akan sebaliknya Tapi tetap sama ke situ juga Ya itu kalau bicara tentang Ya tentang normalitas ya Tentang bicara normalitas ya Berarti ya memang mengikuti Allah berlawanan jarum jam Keberislaman itu menyatu dengan Dengan alam semesta Ada ayatnya tuh Telah berislam kepada Allah Seluruh yang ada di langit dan bumi Artinya mereka menurut pada Satu-satu kadar yang sudah Allah tetapkan Hukum ya Jadi Makanya Islam itu pasti saintifik kan Bisa dikatakan bahwa Harusnya setiap sains itu Harusnya cocok dengan Islam Kalaupun kita belum bisa membuktikan Bahwa dia cocok Berarti ada Berarti kesalahan itu adalah milik kita Contoh Mayoritas Islam dulu Mayoritas orang Muslim dulu Beranggapan bahwa bumi itu datar Sama seperti orang-orang Kristen Yang mengingat bahwa bumi itu datar Tapi ketika Apa namanya Al-Biruni Kemudian melihat benda-benda langit Dan seterusnya Dia mendapati bahwa Oh ini kayaknya tidak datar Tapi Bulat Nah berarti itu hanyalah Perkembangan sains Walaupun kemudian orang-orang zaman dulu bilang Datar tuh sama kayak Al-Quran Al-Quran juga bilang bumi datar Sekarang orang bilang bumi bulat Juga bilang ini juga sama dengan Al-Quran Jadi Al-Quran sebenarnya bukan kitab sains Tapi petunjuk bagi manusia Tapi ada loh yang menarik ya Misalnya Kalau tidak salah Di dalam surat Yusuf ya Surat Yusuf ya Yang Saya baca dari terjemahannya Itu ketika Nabi Yusuf yang bermimpi ya Bahwa Ada Sepuluh planet Oh iya Dua belas Dua belas benda langit Yang mengelilingi dia Dua belas apa sepuluh ya Dua belas Dua belas Terjemahannya yang saya baca Baca dari Marmaduke Piktol Itu dia sebutnya bukan bintang Ya Dia sebutnya planet Benda langit Ya Kalau dalam terjemahan dia Dia menyebutkannya itu planet Betul Kalau itu planet Karena benda langit terlalu banyak Miliaran Meteor dan segala macam Apa Bintang, galaksi Apa itu Jumlahnya miliaran mungkin triliun Kita gak tahu Nah Tetapi ini yang dia sebut secara spesifik Kalau itu planet Dua belas Sekarang ini kan udah ditemukan Sembilan planet ya Ya Sembilan planet Kurang satu jadi lapan Ya Pluto Tapi Mereka menemukannya lagi yang baru Yang namanya Ares 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 ya Ares bintang Bagi mereka dulu Sekarang planet Nah Ilmu pengetahuan Nah mungkin ini juga sebuah nubuat Nanti Ada dua belas Dua belas gitu Kita gak pernah tahu Karena dulu Ada teleskop Hubble Kan yang Terbatas Sekarang udah lebih canggih lagi Ya Nah saya melihat ya Di negara seperti Uzbekistan Saya udah Mungkin dua tiga kali berkunjung ke sana Jadi terutama Samarkand Itu Yang saya takjub Di daerah itu Lahir banyak ilmuwan-ilmuwan besar Betul Ibn Sina Al-Khawarizmi Betul Yang melahirkan algoritma Ada Penemu-penemu Astronomi pada umumnya di sana Al-Biruni Al-Biruni Fargani Kemudian ada Cucunya Amir Timur Uluk Bek Gitu ya Itu dari sana Jadi Islam itu sangat Dekat dengan pengetahuan Apalagi dalam sejarahnya Ketika Eropa itu mengalami The Dark Middle Age Dark Age Dark Age Kita mengalami justru Puncak kejayaan Di dalam pengetahuan Betul Nah Kenapa Kesannya sekarang ini Kita agak tertinggal dari Barat Nah jadi gini Pertama-tama kita Kita jelasin yang tadi dulu Kita luruskan dulu bahwa Kalau ada sains Yang kemudian gak sesuai dengan Islam Itu karena kita salah menempatkan Bahwa Al-Quran itu dimana Kayak gini misalnya Dulu orang Dulu orang percaya bahwa bumi itu datar Dan mereka bilang ini ada dasar di dalam Al-Quran Padahal tidak bisa begitu sih sebenarnya Atau orang bilang sekarang bumi bulat ada dasar di dalam Islam Enggak gitu sih Mau bumi bulat Mau bumi datar Tetap Al-Quran itu benar Dan kalaupun misalnya gak sesuai menurut kita dengan satu sains Berarti kita mungkin yang belum bisa menemukannya Belum boleh sama Enggak sama Sebentar Kalau Najem itu artinya apa Najem bintang Al-Buruj Buruj juga bintang Tapi kumpulan bintang-bintang Nah Buruj itu Galaksi Lebih bisa dikatakan bintang yang menonjol Atau bintang yang bersinar Karena Buruj itu artinya kan muncul Tapi kan bisa ada yang mengantiprasi sebagai sebuah galaksi Galaksi Karena dia itu banyak sebetulnya Gugusan bintang Gugusan bintang Betul Al-Buruj Nah berarti kalau kita bicara tentang Islam secara sains Dan kita tahu bahwa Islam itu sangat-sangat promote masalah sains Nah inilah kemudian efek secara langsung ketika Islam itu diemban sebagai sebuah entitas negara Kita harus tahu dulu entitas negara seperti apa yang melahirkan kondisi kemasan di dalam Islam ini Contoh misalnya Bagaimana kiranya kalau seandainya ada goodwill daripada governance Yang kemudian mengatakan bahwa Kalau seandainya kamu menulis satu kitab Yang kitab ini menurut saya bagus Ini akan saya timbang dengan sesuatu dan akan saya setarakan dengan emas Orang seneng dong Dan itu dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih Misalnya Muhammad Al-Fatih ngumpulin orang-orang Bacain puisi Kalau puisinya bagus dikasih uang Dan itu Disawar lah ya Disawar Dan dia tidak hanya nyawer secara pribadi Dia membuatkan institusi Maka dulu di Abasiya ada Baitul Hikmah Ada sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat penelitian Disitu disediakan meja-meja bagi orang-orang yang mau meniti Dan buku-buku literatur-literatur yang sangat banyak sekali Selain itu juga mereka menyediakan bahkan Makan dan minum bagi orang-orang yang pengen tinggal di sana untuk menghasilkan satu karya Jadi ada sebuah insentif yang sangat besar sekali Residensi Nah sekarang kebalikannya Kalau di negeri kita Penulis itu sangat gak dihargai Mulai dari awal kertasnya dapat pajak Lalu kemudian nyetanya juga ada pajaknya lagi Lalu kemudian nanti ada jualnya dapat pajak lagi Dan royaltinya rendah Royaltinya rendah Penghasilannya dapat pajak lagi Akhirnya orang jadi males jadi penulis Lebih enak jadi youtuber mohon maaf Atau lebih enak jadi selebgram mohon maaf Cukup dengan makan manda muda atau makan sabun Atau buka baju mesum dikit Dia dapat duit Nah ini kemalasan-kemalasan yang dipilih hara Yang kemudian yang saya stress adalah Ini di endorse oleh pemerintah Artinya ketika di endorse ini Ini menjadi sebuah Aku pengen jadi besok kayak gitu Kenapa? Karena dia bisa ketemu dengan presiden Orang zaman dulu itu jadi juara se-Indonesia Baru bisa salaman dengan presiden Kita jadi pengen Oh gue jadi pengen juara se-Indonesia Karena gue bisa salaman dengan presiden Sekarang gak Sekarang melakukan yang aneh-aneh dikit Anda jadi presiden Pelagiat Anda jadi ketemu presiden dan seterusnya Ini jadi gak ada insentif Maka kita perlu melihat Sistem seperti apa yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti ini Dan sistem seperti apa yang justru menjadi Ya kita gak usah bicara Islam Kita bicara Barat Apa yang dilakukan oleh Barat Sehingga muncul ilmuwan-ilmuwan kayak gitu Brain drain itu terjadi ketika negeri tidak menghormati Intelektualitas orang-orangnya Maka mereka lebih pilih keluar negeri dong Brain drain yang terjadi Banyak ahli-ahli kita yang brain drain Wah itu ngeri sekali Saya ketika ketemu dengan orang-orang beberapa di luar negeri Saya tuh sangat gak habis pikir Kenapa kamu gak dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia Ya gak harus dijelasin loh Brain drain ini adalah keluarnya nih Orang-orang yang ahli Intelektual Karena disini mungkin kurang mendapatkan apresiasi Penghargaan Misalnya di ahli gas Ahli minyak Ahli dirgantara Banyak yang keluar Nah disana mendapatkan Penghargaan Gaji yang baik Kehidupan yang baik Penghargaan yang baik gitu Nah itu yang kita katakan bahwa Ya itu sangat terpengaruh Jadi gini mas Saya sebagai seorang individu Hal yang paling maksimal saya lakukan Untuk bisa membuat generasi ke depan lebih baik Adalah dengan berdakwah Menulis buku Kalau saya punya duit lagi Saya akan sekolahkan orang-orang yang berpotensi itu Pergi kemudian ke Mesir Ataupun pergi kemana Untuk mereka melanjutkan saya ke depan Tapi kalau itu adalah orang-orang itu Yang kayak saya bisa berkumpul dalam satu persyarikatan Seperti persyarikatan Muhammadiyah Seperti Nahdutul Ulama Akan ada lebih banyak lagi orang-orang yang bisa untuk dicerdaskan Ada banyak lagi orang-orang yang bisa untuk diangkat Apalagi kalau negara yang mengemban itu Nah makanya bagi Rasulullah Negara itu kekuatannya kayak gitu Jadi digunakan untuk mencerdaskan orang Karena kekuatan negara itu kan pada polisi Dan begitu buat satu kebijakan Diimplementasikan Itu dampaknya langsung seluruh Indonesia Dan pembukaan undang-undang mencerdaskan kehidupan umum Pertanyaannya bagaimana cara Indonesia mencerdaskan kehidupan umum? Gitu kan ya Kalau seandainya angka partisipasi murni pendidikan Itu terus taknan Itu kan bingung orang Jadi permasalahan di Indonesia itu adalah Tidak adanya polisi yang bersifat Ya paling gampang anggaran pendidikan Yang paling gampang Sebenarnya konstitusi sudah memerintahkan Anggaran pendidikannya 20% Tapi pelaksanaannya tidak pernah sampai 20% Karena ini sudah dibagi sedemikian rupa gitu Uangnya pun nggak ada Dan itu sudah saya bahas dari tahun 2008 Bagaimana kemudian mencerdasarkan kehidupan bangsa Lalu kemudian Apa namanya Mesejahterakan kehidupan umum dan segala macemnya Nah ini adalah beberapa cita-cita yang saya pikir sangat ideal Tapi sayangnya akhirnya orang-orang untuk lebih tertarik pada kehidupan sendirinya Daripada kehidupan yang lain Nah karena itulah saya pikir ini sangat bertentangan dengan Islam Dalam Islam itu benar-benar seorang penguasa itu Dan seorang pejabat itu Dia akan dinilai daripada apa yang menjadi tugas dia Contoh di zaman Umar itu Pembuktinya terbalik Jadi bukan orang suruh ngelapor kekayaan Bukan Dia disuruh ngelapor kekayaannya sebelum dia berkuasa Dan setelah dia berkuasa atau pas lagi berkuasa Kalau ada selisih yang tidak bisa dibuktikan sama dia Itu nggak usah langsung dibuktikan langsung tarik Contoh nih Gajinya setiap bulan 60 juta Setahun dia bisa ngumpulin 500 miliar Tarik Accountability-nya itu jelas Betul Walaupun kita lihat ya Jelas kalau bagian untuk masalah teknis Ya kita bisa berdebat dengan teori dan jalan yang lebih baik Dan itu juga bisa diterima di dalam Islam sih Tapi setidaknya ada goodwill tadi dari pemerintah Di Jepang goodwillnya sudah jalan Di Finlandia goodwillnya sudah jalan Sebenarnya di banyak negara Bahkan di negara-negara Islam pun jalan Makanya kita bilang Bahwa untuk bisa baik Orang nggak perlu syariat Tapi untuk selamat Orang perlu syariat Karena kalau misalnya untuk bisa jadi pendidikan tertinggi Itu nggak usah perlu syariat bisa Mau nggak banjir Nggak usah syariat nggak apa-apa Tapi selalu akan ada tumbal Tapi kalau kamu mau selamat Dan mau baik Nggak ada jalan kecuali syariat Apa yang Anda maksud dengan syariat? Syariat itu adalah apapun yang Allah turunkan Seperti besi tadi Makanya ketika Allah katakan bahwa besi itu diturunkan Itu apa? Meng-endorse syariat Allah yang Allah turunkan Berupa Al-Quran Artinya ini dalam arti yang luas ya? Dalam arti yang luas Syariat itu adalah segala satu ketentuan Allah Yang berkaitan dengan amal seorang hamba Jadi bagaimana cara dia untuk memperlakukan istri Itu ada syariatnya Bagaimana cara dia untuk mengatur sumber daya alam Itu ada syariatnya Bagaimana cara orang untuk kemudian menyelesaikan perbedaan pendapat Itu ada syariatnya Ini kan bagi sementara orang Kata syariat itu menakutkan Karena framing Betul Dan saya termasuk di dalamnya dulu Saya itu korban framing Sehingga saya itu nggak suka banget ketika melihat orang muslim Saya melihat nama Ahmad itu nggak modern Melihat nama Abdul itu deso Karena saya termasuk bagian daripada orang-orang yang kena framing Korban daripada framing Tapi setelah saya lihat Oke Berarti ada sesuatu yang mau ditutupin daripada semua ini Makanya orang ketika melihat syariat itu jadi antipati Walaupun mereka nggak ngerti syariat Tapi kalau berbicara tentang masalah-masalah barat Mereka jadi senang walaupun itu sudah jelas sekali bahaya di depan mata Memang itu yang terjadi Mereka takut sekali dengan kebenaran Apalagi kebenaran itu jauh lebih bagus dari anggapan mereka Sehingga dibungkus sedemikian rupa Dan diisolasi sedemikian rupa Sehingga orang tidak pernah masuk atau menyentuh itu Dan akhirnya ada yang disebut sebagai stereotype Stereotyping, generalisasi Generalisasi dan juga stigmatisasi Yang akhirnya membuat Seolah-olah itu ya seperti Istilah-istilah apa itu namanya Walaupun saya nggak pernah menyebut itu kadron Seperti itu Saya juga nggak pernah lah Memframing orang itu Karena setiap orang itu beda-beda ya Dan itu bahaya sekali Itu bahaya sekali Pertama-tama kita perlu menjelaskan Bahwa ketika orang itu terjadi framing Atau generalisasi seperti itu Itu karena dia punya kepentingan yang dirusak Dan tanda kutip Kepentingan itu yang menjadi terganggu dengan adanya Islam Makanya yang marah sama Rasulullah kan yang punya kepentingan Yang nggak punya kepentingan nggak ada problem Dengan kata lain kalau misalnya ada orang Ada orang punya kepentingan Dan dia merasa kepentingan itu bisa diganggu setelah datangnya Islam Dia pasti protes Nah itu kita perlu jadikan sebagai Apa ya semacam kayak Informasi kenapa mereka melakukan framing seperti itu Karena mereka ada yang terganggu Yang kedua bahayanya adalah Dalam sila kedua Kemanusia yang adil dan beradam Ada cara untuk orang itu bisa untuk tidak bersatu Kenapa disusun dengan lima kayak gitu Karena tidak mungkin lima tanpa empat Empat tanpa tiga Tiga tanpa dua Dua tanpa satu Berarti basic daripada kemanusiaan adalah ketuhanan Orang nggak akan bisa jadi manusia Kalau dia tidak mengakui Tuhan Dan orang tidak mungkin bersatu Kalau dia tidak jadi manusia Dan ini masalahnya kenapa Indonesia terpecabelah Kenapa Indonesia terpecabelah? Karena kita sudah tidak jadi manusia Kita sudah merasa jadi setan Sorry kita merasa jadi malekat Sementara yang lain kita jadiin setan Kalau seolah-olah kata kadrun Dan kadrun itu nggak akan ada kebaikan dari kadrun Atau nggak akan ada kebenaran dari cebong Atau seolah cebong itu nggak akan pernah melakukan suatu kebaikan Ini bahaya banget Karena mereka sudah tidak jadi manusia Mereka sudah jadi malekat dan menyetankan orang lain Dan proses pertama kali untuk terjadinya disintegrasi Bahkan terjadinya kesadisan yang bersifat massal Adalah menurut para ahli dehumanisasi Proses dehumanisasi Kenapa kita bisa sampai membantai orang? Karena kita itu sudah tidak menjadikan dia manusia Kenapa sampai bisa orang itu nyembeli orang? Karena dia menyemangkan antara manusia dengan ayam Kenapa kemudian komunis itu begitu kemudian sadisnya? Karena mereka menganggap bahwa Ya manusia itu cuma segumpal darah Yang ada daging dialirin darah Nggak beda sama monyet Nggak beda kemudian sama yang lain Maka mereka menyembeli orang itu kayak nyembeli monyet Nah artinya ya ini yang kemudian kita sampaikan Sampai kapan kita mau melakukan proses dehumanisasi kayak begini Maka ketika ada kata-kata kadrun Saya seumur dulu saya nggak pernah mengatakan Ada cebong, kampret, dan segala macamnya Kenapa? Karena ini proses polarisasi yang sangat bahaya Dan sekarang terjadi dengan kata-kata kadrun dan segala macamnya Mungkin berhenti sejenak gitu Merenung gitu Apakah kita ini udah di jalan yang benar? Ya Gitu ya Apakah yang kita lakukan ini sudah tepat semua gitu ya Dan karena ini Indonesia ini kan terlalu beragam Dari Sabang sampai Merauke Agamanya Dari sisi sukunya Dari sisi golongan Beragam banget gitu Jadi memang perlu pemimpin-pemimpin yang bijaksana Gitu Pemimpin yang ngemong gitu ya Kata Muhammad Nasir indah sekali Pemimpin itu adalah seorang tukang kayu Yang bisa menggunakan semua jenis kayu yang dia punya Artinya ketika dia sudah menjadi pemimpin di Indonesia Dia bukan hanya pemimpin pemilihnya saja Atau dia bukan hanya pemimpin konstituenya saja Tapi dia juga menjadi pemimpin daripada seluruh orang-orang yang membencinya bahkan Karena semua adalah kayu yang harus diarahkan untuk kemana Ya kalau kayu itu memang buruk ya ditempatkan pada posisinya lah Jadi ganjalan pintu kek Atau jadi apa kek Kalau kayu itu bagus itu dipahat ya dipahat Kalau yang sekarang kan sebenarnya udah secara harafiah sudah Maksudnya dari berangkat dari kayu tadi ya Ya betul Cuman tidak bisa memposisikan gitu kan ya Artinya ya itulah kebijakan Muhammad Nasir saya pikirkan Karena dia menempatkan bahwa orang itu tidak hanya Sorry Dia menempatkan bahwasannya bukan hanya orang yang rido dengan dia yang perlu dia kendalikan Tapi juga orang-orang yang berseberangan dengan dia Makanya kan orang pemimpin itu kata Abu Bakar Ditentukan daripada bagaimana caranya bereaksi terhadap orang paling lemah dalam satu negeri Bukan terhadap orang paling kuat Sebenarnya konstitusi kita udah begitu kan Bahkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara Itu frase yang pengen saya permasalahkan kenapa dipelihara gitu kan Enggak maksudnya dipelihara itu Iya maksudnya dikasih perhatian Iya Mungkin bahasa zaman itu Iya mungkin Beda loh Iya misalnya dulu tuh melukis tuh belum ada tuh kata lukis Iya betul Dulu nyungging gitu Iya betul Gambar gitu Jadi dipelihara tuh konotasinya bukan binatang Iya betul Atau diteruskan gitu kan Dikonservasi Mungkin dalam bahasa Inggrisnya di care Iya di care dikasih perhatian Bukan dikonservasi Jadi negara itu adalah care giver Iya betul Kepada fakir miskin dan anak terlantar Dan itu syariat Iya Karena kata Rasulullah Aku adalah wali Bagi setiap orang yang tidak punya wali Jadi kalau ada orang-orang yang mereka tidak punya wali Untuk menanggung mereka Mereka bisa datang kepada saya Dan saya akan penuhi kemudian keperluan-keperluan mereka Itulah negara Iya Jadi negara memang harus hadir Terutama bagi mereka yang lemah Betul Atau yang paling lemah gitu Iya itu katanya Abu Bakar Jadi kemampuan orang memimpin itu ditentukan Dari bagaimana respon dia terhadap orang paling lemah Bukan orang paling kuat Itu saya kira Mungkin yang perlu kita catat gitu ya Dan keluasan seorang manusia ditentukan Daripada bagaimana cara dia merespon terhadap orang yang paling membencinya Bukan orang yang paling mencintai dia Nah maka kalau kita lihat sekarang bahwa Sekarang terjadi polarisasi dan itu didiamkan begitu saja Ya kita jadi tahu kualitas orang itu aja Dan kita tidak Kita tidak Kita tidak menghina Tidak apa Ya bisa jadi Ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua Untuk menghadirkan orang-orang yang lebih baik Dan mungkin ini juga salah satu kelemahan demokrasi Demokrasi tidak selalu menghasilkan pemimpin yang terbaik Kalau saya Kalau saya bilang bukan kelemahan Tapi cacat bahwa demokrasi Itu sudah disampaikan oleh orang Yunani jauh sebelumnya Dengan satu Latin atau Yunani Saya lupa Latin kalau nggak salah Dengan satu peribahasa Quiz custodiat ipsus custodis Who watch the watchers Siapa yang mengawasi sang pengawas Dan itu kelemahan demokrasi yang datang dari awal Sebelum segala sesuatu yang lain gitu kan ya Kalau seandainya Polisi itu diawasi oleh badan kehormatan Badan kehormatan diawasi oleh presiden Presiden diawasi oleh MPR MPR diawasi oleh badan kehormatan Badan kehormatan diawasi oleh makamah konstitus Makamah konstitus diawasi oleh siapa? Teorinya pada ujungnya harus kembali kepada rakyat sih Teorinya Nah kalau di dalam Islam Ada solusi yang lain Kekuatan itu ada di tangan rakyat Tapi kedaulatan itu ada di tangan syariat Maka seorang pemimpin Tidak dipilih oleh rakyat Untuk bertanggung jawab terhadap rakyat Tapi seorang pemimpin Diangkat oleh rakyat Untuk bertanggung jawab terhadap Allah Itu secara Spiritual Itu lebih seru Terima kasih Ini tidak terasa kita Sudah bincang-bincang cukup lama Dari mulai Pribadi Pribadi Pengalaman spiritual Pribadi Kemudian sampai sejarah Sampai budaya juga ya Sampai keris Itu yang saya senang Ini kalau Ustadz ngomong keris Saya senang gitu ya Karena Saya ketua umum perkerisan Dan jangan lupa ini sudah diakui oleh UNESCO Sebagai intangible heritage of humanity Jadi Masterpiece of oral tradition And intangible heritage of humanity Jadi diakui sebagai Warisan agung budaya dunia Bukan senjata ya Jadi dia tidak ada masalah Kalau dibawa pergi ke pesawat Oh iya Di mobil saya selalu ada keris Betul Jadi karena saya suka melihatnya Keindahan tadi Dan juga Filosofinya Dan membayangkan orang Membuatnya Dan seterusnya Sekali lagi terima kasih Ustadz Ternyata Ustadz Felix ini Wawasan yang luas Ini yang saya kira Perlu kita lihat nanti Kemudian Tidak seperti yang di framing Gitu ya Sebagai Apa namanya Radikal Radikal nomor 2 Se-Indonesia tahun 2017 Oh iya Ada predikatnya Wing Syarifidatulah yang mengeluarkan Mengeluarkan Penelitian itu Ya marilah kita kasihani Orang-orang yang melakukan framing itu Karena mereka sesungguhnya Tidak tahu Atau belum sampai ilmunya Tapi menurut saya Kewajiban kita Untuk menyampaikan pikiran-pikiran kita Supaya Mereka tahu Bahwa Termasuk Pikiran-pikiran yang Ada dalam Islam Dalam Al-Quran Itu tidak seperti yang Mereka kira Mudah-mudahan Dengan menggunakan pikiran itu Banyak orang-orang yang tercerahkan Amin Insya Allah Terima kasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih